Jadi kemarin syarat air yang bisa digunakan untuk wudhu itu air yang mutlak Air yang tidak memiliki koyit atau nama apapun Kemudian dilanjutkan dengan syarat disamping air mutlak Air tadi tidak pernah digunakan untuk basuan menghilangkan hadas dan juga wa'iza lati najasin Juga tidak pernah digunakan untuk menghilangkan ajis atau biasanya kita sebut dengan air mustakmal Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Selamat datang di channel kami Al Rifai 1 dalam acara pengajian rutinan Ngaosar Pesat Yang akan menghidupkan berbagai kajian kitab kuning Mulai dari fransiki, akhlak, tafsir, dan hadis Peserta yang dirahmati oleh Allah kembali lagi dengan kita di channel Al Rifai 1 Pengajian rutinan Ngaosarang Ustaz Kuji syukur kehadirat Allah SWT Sehingga kita masih diberi kesempatan kembali Dalam acara kali ini untuk menambah ilmu kembali Dalam acara pengajian rutinan Ngaosarang Ustaz Kemudian dan tak lupa pula Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman yang gelap kulitah Menuju zaman yang penuh dengan keilmuan ini Yaitu Ad-Dinul Islam Baik, Alhamdulillah wabila alamin Kembali lagi dengan kita Di channel Al Rifai 1 pengajian rutinan Ngaosarang Ustaz Kali ini kita bisa diberi kesempatan kembali Mengkaji Kitab Fekih Bersama beliau Al-Mukarram Agus Iswam Fuad Selaku Mudaris Mahat Ali Al-Zamah Syari Alhamdulillah wabila alamin Pada kesempatan kali ini kita masih diberi Ridho oleh Allah dalam mengkaji Kitab Fekih Yang pada kesempatan kali ini Langsung disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Agus Iswam Fuad Selaku Mudaris Mahat Ali Al-Zamah Syari Yang biasa kita sapa dengan Kus Iswam Langsung saja Sebelum kita mengawali kajian pada kali ini Alangkah baiknya kita awali dengan bacaan Suratul Fatihah Al-Fatihah Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Oke Kalau dalam pembahasan kemarin Kita telah membahas tentang air mutlak Kira-kira pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang apa Daripada penasaran Mungkin langsung saja Disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Agus Iswam Fuad Waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa izalatina jasin Walau ma'fuan anhu Kolilan Aihala kaunil mustakmal kolilan Aidhunal kullataini Fa'injumia al-mustakmal Fabalago kullataini Famutohhirun Kamalau jumia al-mutanacis Fabalago kullataini Walam yatagoyar Jadi kemarin Sarat air yang bisa digunakan Untuk wudu Itu air yang mutlak Air yang tidak memiliki Koyit atau nama apapun Kemudian Dilanjutkan dengan Sarat disamping air mutlak Air tadi Tidak pernah Digunakan Untuk Basuan Menghilangkan Hadas Dan juga Wa izalatina jasin Juga tidak pernah digunakan Untuk Menghilangkan ajis Atau biasanya kita sebut Dengan air mustakmal Jadi syaratnya Bukan air mustakmal Disamping airnya Air mutlak Juga bukan Air mustakmal Air mustakmal itu Air yang sudah pernah digunakan Untuk menghilangkan Hadas Atau air yang sudah Pernah digunakan Untuk menghilangkan ajis Walau Ma'fuan anhu Sekalipun Najis yang dibasu Itu adalah Najis ma'fu Tetap Itu dihukumi Mustakmal Kolilan Air itu dihukumi Mustakmal Itu ketika Kolil Ketika air itu Sedikit Kalau air itu Banyak Ya sudah Hilang mustakmalnya Misalnya ada air Lebih dari Dua kula Kemudian Kita wuduk Di sungai Misalnya Kita wuduk Nyemplung di sungai Tadi itu Maka airnya Tidak mustakmal Kenapa? Karena airnya Lebih dari dua kula Atau ketetesan Dari basuhan wajib Dari basuhan wuduk Netes ke Kamar mandi Ke jedingnya itu Ini juga tidak mustakmal Kenapa? Karena air yang dibawah ini Lebih dari Dua kula Yang dihukumi mustakmal itu Ketika air itu masih sedikit Baru netes dari wajah Ini kan cuma sedikit Berapa tetes Atau satu gelas Misalnya Itu dihukumi Mustakmal Kurang dari Kula Apa? Kurang dari dua kula Ukuran sedikit itu Sekarang Ketika ada beberapa Air mustakmal Satu timba mustakmal Timba ini mustakmal Mustakmal semua airnya Ada beberapa timba mustakmal Kemudian air mustakmal tadi Itu dikumpulkan jadi satu Sehingga mencapai dua kula Maka bagaimana? Hilang sudah hukum Kemustakmalannya Walaupun setelah itu Dibisah-pisah Jadi ketika air mustakmal itu Ada beberapa air mustakmal Ada beberapa Timbo misalnya Ada sepuluh timba Atau berapa Semuanya mustakmal Kemudian dijadikan satu Mencapai Dua kula Lebih Maka sudah Dengan sendirinya Hilang kemustakmalannya itu Begitu juga Kamal Laut Jum'i'al Mutanajis Sama juga Air yang najis Ada beberapa air najis Kemudian dijadikan satu Mencapai dua kula Maka air itu Hukumnya Suci dengan sendirinya Selamat Airnya tidak berubah Kalau najis itu Tidak berubah Dengan najisnya Kalau misalnya Najisnya itu Beberapa Timba tadi itu Najis airnya Karena-kena Kencing misalnya Dikumpulkan jadi satu Ternyata masih ada Warnanya Kencingnya Atau ada Warna Baunya Kencingnya Ya maka tetap Najis Kenapa? Karena masih ada Ain najisnya Tapi ketika dicampur Tadi jadi satu Hilang Sifat-sifat Najisnya tadi Airnya tidak berubah Maka air yang Najis-najis tadi itu Ketika dikumpulkan Jadi satu Maka dengan sendirinya Menjadi suci Sekalipun setelah Jadi satu Suci kemudian Dipisah-pisah lagi Tetap Dalam keadaan Suci Karena sudah suci Cara mensucikan air yang sedikit Itu kan Dengan cara itu Ada air sedikit Najis Cara mensucikannya bagaimana? Ya dicampur dengan air yang lain Biar lebih Dari dua kula Setelah itu suci Karena gak mungkin Air kita Ada air najis Diklocur ya kan Gak mungkin kan Ya kalau baju najis Diklocur suci Tapi kalau air Diklocur Ya katut kabe tambahan Maka tidak bisa Cara mensucikan air Ketika najis Adalah dengan cara Digabung Ketika sudah mencapai Dua kula Ya sudah suci Air apapun Misalnya ada air Dari selokan Najis Air dari peceren Kamar mandi Najis Kemudian larinya Ke sungai Ya sudah ketika ada di sungai Sudah suci Kenapa? Karena sudah Lebih dari dua kula Hilang Hukum najisnya Gak mungkin kan Air peceren itu Merubah Air sungai itu kan Gak mungkin Ya air sungai memang Warnanya seperti itu Maka ketika air itu Sudah menjadi banyak Sudah suci Jadi hukum air itu Dihukumi mustakmal Itu tidak Terlepas dari Syarat yang pertama Itu airnya sedikit Tetesan Bekas tetesan Itu kan sedikit Kemudian Terpisah dari tempatnya Terpisah dari tempatnya Itu maksudnya bagaimana? Kita membasu wajah Membasuan wadu Ketika wudu Membasu wajah Ketika air itu Masih ada di wajah Munyir-munyir di wajah Ini belum mustakmal Oleh karena itu Ketika kita membasu wajah Seperti ini Kemudian airnya Andredes ke sini Ini disini kan juga Hadasnya hilang Kenapa? Karena air yang belum Terpisah dari Dari wajah Ini masih dihukumi Suci dan mensucikan Kita gak harus Membasu Misalnya wudu Membasu seperti ini Maru ngambil lagi Membasu ini gini Penggiri ini kan gak Kenapa? Karena air yang masih ada di wajah Ini masih belum Dihukumi mustakmal Baru ketika sudah Lepas dari wajah Terpisah Invisol dari wajah Ini baru dihukumi mustakmal Sehingga gak boleh digunakan Oleh karena itu Kalau nanti di belakang Ada Dalam masalah Bab mandi Itu ketika Dari kepala Netes ke dada Ini masih belum Mengalir Ini masih belum Dihukumi mustakmal Kalau dihukumi mustakmal Nanti mandinya Sama repot Masu wajah Masu dodo Masu tangan Jadi selama masih berada di tempatnya Itu maka tidak dihukumi Mustakmal tangan Oleh karena itu Maka basu tangan Misalnya sampai ambil air Di tangan Kemudian disiramkan sini Ini kan boleh dijalankan ke sini Walaupun akhirnya Sudah dipakai untuk Basu yang Jari kan Sudah dipakai untuk Basu jari Tapi tidak dijalankan Kenapa? Karena masih belum terpisah oleh Dari anggota yang dibasu Sehingga masih dihukumi Belum mustakmal Masih suci dan Mensucikan Kalau sudah terpisah Nah ini baru mustakmal Sama seperti halnya Najis Air Najis itu Sudah digunakan Untuk kemarin Sudah dijelaskan bahwa Air yang sudah digunakan Untuk membasu Apa namanya Najis Apakah airnya itu Najis Tergantung Najisnya Kalau Najisnya itu Ainiyah Ada bendanya Misalnya Kene Kotorannya Cecek misalnya Kemudian Kene siram Kotorannya turun Campur air Kemudian airnya diwadai Najis Kenapa? Karena di air ini Ada kotorannya Tapi kalau Najisnya ini Hukmiah Di tangan saman Kena Najis Sudah hilang Najisnya Tinggal hukumnya saja Yang Najis Maka ketika saman Kelucur Kemudian Bekas basuannya ini Diwadai Maka bagaimana Ketika Tempat yang Terkena Najis ini Suci Maka air basuannya Juga suci Jadi tergantung Tempatnya Kalau tempatnya Masih Najis Maka air basuannya Sisanya tadi Najis Tapi kalau air basuannya Ini suci Maka air Bekas basuannya Ini suci Ini ketika Najis Hukmiah Kenapa? Karena sudah Tidak ada Ainnya Tapi kalau Najis Ainnya Maka ketika Najisnya ikut Ke wadah Ya juga dihukum Najis juga Karena Ain Najisnya itu Masih jatuh Ke wadah Ke wadah Tadi Aibadai Fisal Al-Mahal Mustakmal Walau hukman Sekalipun terpisahnya itu Secara hukum Tidak dohir Tidak terpisah dari Anggota Contohnya Keanjawaza Manggibal Mutawati Au-Rubat Tihi Au-Rubat Tahu Wa-In Ada Limahal Lihi Au-Intikol Minyadin Li-Ukhro Atau terpisahnya itu Infisolnya itu Hukman Contohnya Basu Tangan Airnya sudah Melebih dari Punda Kan sebenarnya Di anggota tubuh Belum terpisah Tapi sudah terpisah Secara hukman Yang ini melewati Anggota yang Wajib Dibasuh Ini juga dihukumi Mustakmal Au-Rubat Atau Melewati Denggul Yang wajib Dibasuh itu kan Kaki Telapak kaki Kemudian Airnya itu Melewati Denggul Apa Denggul itu Lutut Melewati Lutut Walaupun Wa-In Ada Sekalipun Kembali lagi Ke Kaki bawah Tetap sudah Dihukumi Mustakmal Karena sudah Sudah Pindah Au-Intikol Minyadin Li-Ukhro Atau Pindah Airnya dari Satu tangan Kanan Ke tangan Yang kiri Ini juga sudah Dihukumi Mustakmal Karena sudah Invisol Sudah terpisah Dari Mahal Yang dibasuh tadi Naam Tapi Memang Kalau sudah Terpisah Secara hukman Ya Memang Dihukumi Mustakmal Tetapi Tidak Masalah Ketika Terpisahnya Itu Invisol Ma Minal Kafi Ilasa Jadi Terpisahnya Itu Dari Telapak Tangan Kesini Ini Kan sudah Invisol Ini Telapak Tangan Ini Kan sudah Anggota Beda Tapi Ini Dihukumi Tidak Masalah Jadi Tidak Apa-apa Saman Mengambil Air Kemudian Diratakan Dari Sini Sret Kesini Tidak Apa-apa Karena Ini Dihukumi Masih Belum Invisol Baik Itu Invisol Hukman Atau Dohiron Ini Masih Belum Dikatakan Invisol Atau Bagi Orang Yang Junub Mandi Itu Juga Tidak Dihukumi Invisol Air Yang Ada Di Kepala Mengalir Sampai Kedada Ini Juga Belum Dihukumi Invisol Tidak Dihukumi Mustahmal Kenapa Karena Secara Golibnya Jalurnya Ini Jalur Untuk Air Menetes Jadi Dari Kepala Netes Kedada Dari Kepala Kedada 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 Maka Dihukumi Tidak Mustahmal Farun Law At Kedada Al Mutawad Yadahu Bikostil Ghosli Anil Hadas Aw Labikostin Bakdaniyatil Junuk Aw Taslis Aw Taslisi Wajil Muhtis Aw Bakdaniyatil Ula Inkosoda Al-Iktisor Al-Iha Bila Niyati Iktirofin Walakosta Ahdal Mak Liwardin Akhor Soro Mustahmalan Bin Nisbati Li Wairiyadihi Ketika Ada Orang Wuduk Ada Orang Wuduk Mari Masuk Wajah Itu Harusnya Masuk mana Setelah Masuk Wuduk Kan Setelah Masuk Wajah Kan Harusnya Masuk Tangan Tangan Walaupun Orang Ini Niat Untuk Masuk Tangan Atau Tidak Niat Untuk Masuk Tangan Tidak Tidak Wuduk Wuduk Tidak 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 begitu air tangan ini dimasukkan langsung airnya jadi mustakmal semua kenapa? karena sudah memang saatnya waktu membasuh tangan sehingga dengan sendirinya ketika tangan ini masuk, ya sudah berarti tangannya terbasuh hadas di tangan ini sudah terbasuh oleh karena itu, maka air ini sudah mustakmal kenapa? karena sudah digunakan untuk membasuh tangan tadi itu, kalau digunakan untuk membasuh meratakan tangan, tidak masalah karena ini memang air tadi digunakan untuk membasuh tangan, tapi kalau digunakan untuk yang lain sudah mustakmal kenapa? karena sudah digunakan untuk menghilangkan hadasnya tangan, berbeda kalau belum saatnya atau mandi ada orang mandi sudah niat kalau mandi kan gak ada tertib mari niat atus entah ketika basuh kaki, niat atus setelah basuh kaki sambil niat mandi tadi, kemudian tangannya ini dimasukkan ke wadah ke cibuknya atau ke ember, tanpa niat untuk nyawuk tadi, maka begitu tangan ini masuk, maka air dalam wadah tadi langsung mustakmal kenapa? karena sudah digunakan untuk menghilangkan hadasnya yang ada di tangan tadi oleh karena itu, maka orang mandi orang wudhu itu yang wajib niat mandinya yang wajib niat wudhunya bukan niat membasuh tangannya sehingga ketika sampean itu mandi, niat menghidangkan hadas besar sambil cuci tangan misalnya sambil mari makan kemudian cuci tangan niat dalam keadaan tetap punya pake baju ya mari makan sambil cuci tangan niat maka hadas yang ada di tangan ini hilang kan karena itu sudah dinyati mandi mari cuci tangan sampean pindah ke tempat yang lain kok kebetulan entah disitu hujan deras airi sampean kudanan atau sampean keceplung sungai misalnya dengan sendirinya kepleset nyemplung sungai maka seketika itu juga langsung hadas yang ada di tubuh hilang semua saya kan gak niat mandi gak niat melanjutkan mandi gak perlu yang perlu itu hanya niat pertamanya saja niat walaupun pada saat itu saya cuci tangan mari kita ketika sampean keceplung sungai kepleset nyemplung-ceemplung misalnya maka mentaskan maka dengan sendirinya sudah hilang hadas besar dalam tubuh sampean oleh karena tidak butuh niat tadi maka ketika waktunya basuh tangan kok tangannya masuk nangceplung maka airnya langsung jadi mustakmal kecuali kalau niat ikhtirof kalau niat ikhtirof gak niat nyawuk entah niat nyawuknya itu buat apa saja gak gak bebas misalnya sama niat nyawuk air itu waktu masih wuduk waktu basuh tangan sama niat nyawuk air untuk menyiram tangan misalnya atau menyiram kotoran misalnya ada kotoran di tangan sampean sampean nyawuk niat menyiram kotoran maka ini tetap airnya tidak mustakmal kenapa? karena mengambilnya bukan untuk menghilangkan hadas niatnya tapi untuk menghilangkan kotoran tapi kalau tidak diniati apa-apa begitu nyemplung langsung hadas di tangan hilang dan air yang sedikit tadi yang dimasuki tangan langsung mustakmal karena gak butuh niat makanya wuduk juga seperti itu sama kan wuduk baru membasuh wajah kecemplung kali sudah selesai wudunya kenapa? karena untuk membasuh tangan membasuh kaki gak butuh niat doa kan ada doanya itu kan sunai doa ketika membasuh wajah ketika membasuh kaki walaupun dinanti di Fatul Mu'in ini di belakang dijelaskan bahwa itu juga tidak ada asalnya tidak ada dalilnya makanya Fatul Mu'in tidak disebutkan ketika membasuh wajah doanya apa ketika membasuh tangan doanya apa gak disebutkan di Fatul Mu'in kenapa? karena disitu tidak dianggap tidak ada asalnya menurut Fatul Mu'in tapi kalau menurut yang lain ada yang mengatakan tetap sunnah membasuh wajah doa ini ya terserah saman ikut yang mana ya monggo mau doa ya gak apa-apa tidak doa juga tidak apa-apa jadi gitu jadi kalau orang wudu kemudian tangannya masuk ke wadah yang sedikit airnya ketika waktunya membasuh tangan kapan sih waktunya membasuh tangan bagi orang wudu ada dua model selesai membasuh wajah yang ketiga atau setelah membasuh wajah yang pertama tapi niatnya memang niat untuk membasuh wajah sekali kan yang wajib itu yang Fardu itu kan sekali kan jadi ketika dia membasuh wajah sekali engin niatnya satu kali karena setelah tergesa-gesa kemana setelah ketinggalan jamaah memang satu kali kemudian tangannya nyemplung ya sudah mustakmal lahirnya itu hadas disini hilang kalau pundit cipu tadi diratak nobis anang tangan gini gak masalah untuk anggota tangannya ini gak masalah tapi untuk tangan yang lain sudah gak boleh mandi setelah niat nyemplung memasukkan tangannya tadi sudah hilang hadas yang ada di tangan tadi tapi wadah yang sedikit tadi gak boleh digunakan untuk yang lain dan juga tidak ada niat untuk mengambil air dalam tujuan yang lain kalau mengambil air tadi gara-gara tujuan yang lain maka gak mustakmal contohnya mengambil air dalam cipu tadi tujuannya untuk digunakan berkumur misalnya karena mulutnya pahit misalnya yang ngambil air waktunya basuh tangan tapi mengambil airnya tadi untuk berkumur maka tidak digunakan mustakmal kenapa? karena memasukkan air ke dalam air tangan kepada air yang sedikit tadi itu tujuannya untuk mengambil air yang digunakan untuk berkumur jadi dia boleh membasuh anggota tangan yang dan lengan-lengan yang disitu tadi air tadi yang mustakmal itu hanya boleh untuk membasuh tangannya dan anggota yang ada pada tangan ini ya lengan-lengan sampai siku ini disamping tidak mustakmal juga airnya tidak berubah tawayur kasyiron disamping yang pertama kemarin itu air mutlak syaratnya dibangunakan untuk wudhu kemudian yang kedua bukan air mustakmal yang ketiga syaratnya airnya tidak berubah baik berubah itu gara-gara perkara yang kecampuran pada air tadi atau berubahnya gara-gara perkara yang ada pada tubuh orang yang wudhu sama mau wudhu make upan setelah itu tidak dibersihkan langsung wudhu maka airnya akan berubah ketika nempel di wajah sebelum nempel di wajah akan tidak berubah ketika nempel di wajah ini berubah gara-gara apa gara-gara ada make upnya tadi akhirnya airnya berubah maka bagaimana menurut menurut kalau asok itu dihukum mutawayur dan tidak suci tidak mensucikan sucinya tetap suci tapi tidak mensucikan kenapa? karena sudah tawayur dengan perkara suci kalau tawayurnya dengan perkara najis ya najis make up itu kan suci kemudian tidak dibersihkan make upnya langsung kan air ini campur dengan dengan make up maka berubah maka menurut kol asok itu tidak bisa menghilangkan tidak bisa digunakan untuk wudu menurut kol asok mukobil asok hilafan lijam in menurut jam in mukobil asok itu tetap boleh jadi masih make up-an itu nanti itu tetap tetap diperbolehkan hilafan dijam in tapi sebagian sebagian pendapat walaupun tawayur doron tawayur yang sangat temen tapi berubahnya gara-gara perkara yang ada di tubuh mutawadiknya itu tidak apa-apa jadi tempat make up-an kata bersih ini tidak bisa bersih atau langsung kesewen langsung emang meda maka bagaimana tidak apa-apa menurut mukobilnya asok jam in tadi kalau menurut asok ya tidak sah harus wajarnya dibersihkan dulu dari perkara-perkara yang bisa merubah airnya jadi air yang tidak mempengaruhi tidak bisa mensucikan tadi itu ketika tercampurnya itu mukholid mukholid itu disini dijelaskan malayatamayas firo ilain kalau mujawir nanti di belakangnya ada mujawir maka tidak apa-apa contohnya mukholid itu tidak bisa dibedakan tidak bisa dibisahkan dengan penglihatan mata itu tidak bisa dibedakan misalnya contoh air sampai dikasih garam air jangan garam kalau garam itu masih nanti diperbolehkan air sampai campur dengan teh air sampai campur dengan kopi ketika air ini kecampuran kopi bisa tidak dibedakan mana kopinya mana airnya tidak bisa karena kopinya sudah larut dengan air tadi maka ini disebut campur yang mukholid sehingga air kopi tidak boleh digunakan untuk wudhu air minum teh teh apa ya kemasan atau teh apa itu sudah tidak boleh digunakan untuk wudhu kenapa? karena sudah berubah tagoyur tagoyurnya bimukholid sudah tidak bisa dibisahkan lagi tidak akan bisa sampai memisahkan antara air dengan kopi tadi sehingga ini tidak bisa dan air tidak butuh kepada barang itu sebenarnya maka ini sudah dihukumi contohnya safaron atau kopi atau teh banyak dan juga buah-buahan buah-buahan yang tumbuh di dekat air ada kolam misalnya kemudian di dekatnya ada nangka pohon nangka akhirnya kolamnya berubah bau nangka rasa nangka misalnya jus nangka jadi kolam jadi jus nangka maka bagaimana boleh tidak digunakan untuk wudhu tidak boleh kenapa? karena berubah dengan berubah dengan perkara lain yang wawarokin turiha sumatafatat daun tapi kalau daun ada koyitnya kalau samar samroh buah tadi tidak ada koyitnya roto dewe utaudi uncal nomorono ketika sudah merubah air ini sudah berubah tapi kalau warokin ini lihat kalau godongnya lihat kalau godongnya itu jatuh dengan sendirinya kene angin kene opo akhirnya merubah air tidak masalah walaupun berubah airnya gara-gara godong tadi itu karena kene angin akhirnya misalnya ada kolam di dekatnya pohon beringin akhirnya daunnya pohon beringin itu jatuh ke kolam tadi dan merubah warnanya kolam tadi menjadi biru rasanya menjadi kayak daun itu kan daun teh itu apa daun beringin misalnya maka tidak apa-apa kalau jatuh binafsi tapi kalau turiha diuncalno berubah maka gak boleh saman mari nyaponi halaman banyak daun-daun cemplung nonang kolam akhirnya kolamnya berubah maka ini sudah gak bisa suci atau tidak bisa mensucikan kenapa? karena kalau daun itu nunggu dimasukkan kalau jatuh dengan sendirinya gak apa-apa tapi kalau buah mutlak baik diuncalno atau tidak ini mutlak kecuali dengan debu atau uyah tadi kalau debu atau uyah itu gak masalah walaupun ruto dewi atau diuncalno saman debu beletuk dilepok dengan kolam akhirnya berubah gak masalah kenapa kalau debu kok gak masalah? karena debu itu sama dengan air sama-sama dalam dalam masalah bisa suci dan mensucikan kan debu bisa untuk gunakan tayamum tayamum itu kan suci dan mensucikan maka ketika debu itu dimasukkan ke air maka gak masalah uyah milhun itu kan uyah uyah juga gak masalah ketika uyah itu baik jatuh dengan sendirinya atau diuncal kan dilemparkan ke air tadi gak masalah kenapa? karena uyah itu kan tumbuh apa ya? asalnya uyah itu kan asalnya dari air dari air laut kan sehingga di balenang air mana ya gak masalah jadi kalau debu itu tidak apa-apa gara-gara sama-sama bisa suci dan mensucikan untuk tayamum kalau garam tadi itu gara-gara garam itu tumbuhnya apa ya? dibuatnya dari air juga maka ketika campur dengan air tidak apa-apa juga tidak masalah tidak apa-apa ketika tayamumnya itu sedikit tidak sampai merubah nama air tadi ya pancetai airnya tetap nama air tapi kalau misalnya airnya sebanyak sampai jadi kuah itu kan ya beda namanya sudah kuah itu bukan atau namanya air sabun sudah berubah walau ihtimalan jadi kita ragu-ragu ada air ini air ini berubah atau tidak kita ragu-ragu maka ya tetap dukumi suci dan sensucikan tapi kalau sudah dohir ini bukan air itu sudah tidak bisa ini kopi tidak bisa itu sudah berbeda ketika tercampurnya itu dengan perkara mujawir kalau mujawir itu bisa dibedakan contohnya hp saya masukkan ke air bisa tidak dibedakan bisa kan ini air ini hp kan pancet atau air kemasukan kayu kan bisa dibedakan walaupun nanti berubah gara-gara kayu itu selama kayunya tidak kropos akhirnya campur menjadi muholid maka tetap boleh kan kadang ada air itu dikum airnya baunya enak tapi kayunya masih tetap tidak sampai kropos maka airnya tetap suci dan mensucikan kenapa karena yang merubah itu adalah perkara yang mujawir bukan perkara yang muholid kalau yang merubah itu perkara yang muholid yang tidak bisa dibedakan oleh penglihatan mata ini baru yang berpengaruh kepada mensucikannya air tadi kalau berubahnya gara-gara perkara yang mujawir bisa dibedakan maka tetap bisa digunakan untuk berwuduk dan juga untuk menghilangkan hadas besar contohnya yang mujawir sekalipun sekalipun baunya tadi harum wa minhu wa minhu wallah wa'lam baik alhamdulillah kabilalamin terima kasih kami sampaikan acara selanjutnya yakni Q&A disini saya akan menampung dua pertanyaan saja buat para audiens yang ada di studio silahkan yang ingin memaparkan pertanyaannya silahkan angkat tangannya silahkan diangkat tangannya ya disini saya memilih mbak yang pakai himar merah kacamataan sama mbak yang pakai himar pink kacamataan juga silahkan dipaparkan pertanyaannya terima kasih atas waktunya disini saya akan tanya nih gugus kebanyakan orang kalau sepelah wubuk itu air bekas air sisa yang ada di wajahnya itu diteteskan di matanya air tersebut itu dihukumi air mustakman apa bukan terima kasih terima kasih atas waktunya disini yang saya tanyakan apabila ada suatu wadah dimana terdapat air yang berubahnya air tersebut itu bukan hanya karena najis tapi karena ada perkara lain contohnya seperti ini jika misalnya saya punya tumpukan baju yang baju itu kena banyak debu tapi di salah-salah baju itu ada sedikit kena najis misalnya najis kotoran hewan tapi cuma sedikit kemudian baju itu dimasukkan ke dalam wadah yang menyebabkan air dalam wadah itu berubah itu hukumnya apakah airnya itu suci atau seperti apa terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya jadi apakah air tadi yang ditanyakan mustakmalnya ya apakah air dari bekas wajah basuhan wajah tadi itu mustakmal atau tidak itu tetap dihukum mustakmal kenapa karena sudah berubah sudah berpisah dari anggota wajah jadi ketika air itu sudah terlepas dari anggota wajah kemudian diteteskan ke mata misalnya serai diambil kemudian diteteskan itu hukumnya mustakmal ada yang kadang diminum sebenarnya itu berangkatnya dari mana berangkatnya tradisi itu kan dari air bekas basuhan wudu itu kan bisa menjadi obat kan air bekas basuhan wudu itu alwaduknya itu alwaduknya itu bisa menjadi obat tetapi beberapa redaksi itu tidak ada kejelasan atau bahkan terjadi pergilapan yang dimaksud bekas wudu itu yang mana apakah bekas wudu itu yang ada di wajah ataukah bekas wudu itu yang ada di di kolam di bak mandinya nah ini gak ada kejelasan ada yang mengatakan yang dimaksud bekas wudu itu yang di kolamnya itu bukan disini kenapa karena disini air mustakmal makro tanawul dengan air mustakmal itu makro jadi seret terus ditetes nongin diminum itu ada yang mengatakan itu makro jadi bukan itu yang dimaksud yang dimaksud itu adalah air yang di baknya itu yang tidak makro gitu kan tapi kebanyakan orang yang dianggap itu adalah yang di wajah itu jadi wajah seret ada yang diteteskan mata ada yang diteteskan ke mulut padahal pendapat yang mengatakan tanawul meminum atau menggunakan air yang mustakmal tadi sudah digunakan itu makro jadi yang dimaksud hadis yang sisa air wudu itu untuk mengandung beberapa obat penyakit itu bukan yang itu tapi yang di wadahnya tapi ya gak tau juga apakah memang disitu juga ini juga gak ada gak ada kejelasan apakah memang terjadi ada yang beranggapan bahwa yang dimaksud itu al-wadunya itu yang di wajah itu enggak tapi hukumnya tetap mustakmal jadi air yang sudah diambil dari wajah ini hukumnya mustakmal itu pertanyaan pertama paham ya kemudian untuk pertanyaan yang kedua ketika ada air bak mandi dimasuki baju tadi ya baju ya baju yang yang kotor ada debunya kemudian di baju itu ada najisnya sedikit dan airnya berubah gara-gara debu tadi itu debu debu yang debukan suci ya yang merubah bukan debu bukan najisnya tapi debunya kotoran-kotoran tadi maka bagaimana airnya tadi maka air tidak dihukumi najis kenapa karena yang dimaksud berubah gara-gara air banyak dihukumi najis ketika berubah itu ketika yang merubah itu najisnya kalau yang merubah bukan najisnya tetap tidak dihukumi najis kan ini yang merubah bukan kotorannya tapi yang merubah itu adalah debunya sedangkan debunya suci kemudian airnya berubah gara-gara debu tadi maka airnya tidak dihukumi najis kalau yang merubah itu kotorannya airnya berubah gara-gara kotorannya tadi entah rasanya entah warnanya maka airnya dihukumi najis tapi yang merubah bukan kotorannya tapi yang merubah adalah debunya Sehingga air tadi tetap dihukumi Suci ketika airnya Lebih dari 2 kula Karena kalau air yang lebih dari 2 kula Itu kan ketika kejatuhan Kurang dari 2 kula ketika kejatuhan najis Berubah atau tidak berubah najis Kalau tadi airnya itu kurang dari 2 kula najis Tapi kalau airnya Lebih dari 2 kula maka karena Yang merubah itu bukan najisnya Maka airnya tetap dihukumi suci Dan yang merubah debu Tetap suci dan mensucikan Gitu Paham ya Alhamdulillah Telah usai pengajian rutinan kita Pada kali ini Semoga apa yang telah kita dapat pada kesempatan kali ini Bisa membawa kebarokahan Dan bisa menambah ilmu kita Tentang Fekih Dari saya cukup sekian Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax